Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan tim pembela demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Baris Krim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Ada pun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain, masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelanggaran pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyelanggaran hoaks hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan tapi juga ada tindakan melawan hukum yang itu jelas. Dan itu ranahnya ada di Baris Krim, ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Baris Krim Polri. Selamat malam pemirsa kembali lagi bersama saya Fanny Maniar dalam episode one on one kali ini. di mana kita melihat apa saja dinamika yang terjadi pasca pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 atau dalam pemilu tahun ini yang mana masih sampai dengan saat ini masih jadi pembicaraan terutama di kalangan para pemilih dan juga netizen atau warganet yang memenduga atau mengkhawatirkan terjadi kembali kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sementara itu pemirsa halaman KPU.go.id sendiri saat ini tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pilek beserta prosentasenya. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi ini tentunya membuat publik bertanya-tanya. Perkara apa yang terjadi di balik sistem Sirekap yang awalnya dijanjikan oleh KPU dan juga tentu saja pihak-pihak yang berwenang ini menjadi sebuah patokan yang transparan dalam pemilu 2024. Dan pertanyaan ini juga muncul saat ini adalah apakah langkah yang sudah diambil ini tepat di mana sudah banyaknya kontroversi dari penggunaan sistem Sirekap atau malah sebaliknya bisa memburankan informasi bagi publik yang tentu tidak sesuai dengan undang-undang transparansi informasi terhadap publik. Kita akan bahas secara lengkap malam hari dalam One on One. Ya kita akan bahas kejanggalan yang namanya Sirekap ini pemirsa bersama dengan pakar telematika Roy Suryo yang notabene kita sudah tahu cukup vokal menyuarakan konsernya terhadap sistem ini. Mas Roy selamat malam apa kabar? Malam Mbak Fani Mania, kabar baik. Alhamdulillah masih baik kabarnya? Masih baik, iya harus baik dong. Oh iya nggak, soalnya kan beredar juga video hoax. Saya kabarnya udah dikerangkeng. Tapi nggak ya, nggak bener ya. Ya alhamdulillah itu hoax. Itu adalah misinformasi ya Mas Roy. Oke, aku kalau gitu langsung tanya saja berarti ya terkait dengan pemeriksaan atau laporan dari Mas Roy dan juga teman-teman TPDI ke Baris Krim Abes Polri yang katanya dibelokin harusnya laporannya ke bawah selu. Ini lucu banget ya, kalau menurut saya gini. Jadi Mbak Fani yang pertama harus saya sampaikan di one-on-one ini bahwa saya waktu itu memang mendampingi teman-teman TPDI, Tim Pembeli Demokrasi Indonesia. Jadi memang bukan saya yang as a person like lapor gitu enggak. Ya gitu karena saya sebenarnya tidak punya pretensi apapun. Ya saya selama ini vokal itu ya selaku warga masyarakat yang concern terhadap teknologi, yang tidak rela terhadap penyalahgunaan teknologi. Nah, ada teman-teman yang kemudian ingin memanfaatkan apa yang saya sampaikan itu TPDI untuk membuat laporan ke kepolisian. Mereka kan sudah hari Jumat yang minggu yang lalu lapor dan ditolak. Kabarnya waktu laporan ditolak itu, mereka diminta menghadirkan pakarnya gitu. Nah, terus hari Senin saya kemudian diajak oleh teman-teman itu untuk melaporkan gitu. Nah, saya diajak ke sana dan ternyata di sana sudah siap. Tidak hanya petugas penerima di SPKT yang biasa yang pangkatnya cuman letnan, tapi sudah se-level kombes. Waduh. Iya, sudah. 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 Persiapan sudah lebih matang gitu. Terus ada juga kombes juga dari Gakumdu. Oke. Sudah ada. Hanya sudah jajarin Gakumdu, sudah ada beberapa. Jadi, loh kok ini kok sudah siap banget gitu. Oke. Saya pikir diterima kan. Ya, ternyata omon-omon aja. Oke. Omon-omon panjang akhirnya ya. Tapi pakai apa ya, pakai personal kepolisian tingkatnya tinggi gitu. Iya, iya. Artinya mereka dengan halus gitu ya. Ya, itu bagus lah dari sisi itunya. Kami, saya terutama ya, saya mengapresiasi tidak mentah-mentah ditolak gitu enggak. Tetapi dengan personal, apa, yang personal speech yang sangat banyak. Kayaknya ya personal speech yang sangat banyak. Bagus, gini, gini, gini. Tapi akhirnya ke Gakumdu gitu loh. Oke. Nah, kalau ke Gakumdu, ini sama aja dengan kesalahan tingkat RT aja gitu loh. Karena gini. Which means? Persoalan, persoalan yang kita laporkan itu, oleh teman-teman yang kita laporkan itu, bukan persoalan yang sederhana, Pak Pak. Ini persoalan sudah kebohongan publik. Sering banget kebohongan publiknya. Yang pertama, mereka bilang kalau itu servernya di dalam negeri. Bukan di dalam negeri, itu sudah kebohongan publik. Ternyata kan di dalam negeri. Bahkan mereka memindahkan itu malam-malam. Maaf, kayak pencuri aja. Kayak maling. Ya, benar. Saya harus menggunakan istilah itu. Ya, karena kan kalau siang-siang terang-benderang diumumkan kan bagus. Ya, orang bangun. Nah, terus yang barusan. Ya, ini baru kita bicara di One on One. TV lain belum mengangkat. Yang mereka bahkan kemarin itu bilang, Oh, data-data tidak perlu kita ungkap lagi. Seperti tadi, Lid yang Mbak bilang. Karena itu rahasia negara. Lah, piye. Gimana? Orang jawab naik, loh piye. Nah, itu suara publik. Suara perolehan-suara diperoleh oleh teman-teman di lapangan. Dengan sekuat tenaga. Dengan berdarah-darah. Nah, tidak sesuai dengan tujuan si rekap itu dibentuk dong. Ngapain ada si rekap? Ya, ini jadi kayak si karup. Sekarup ke sangarup-karup ya. Jadi, mereka itu harusnya kan dibuat dengan biaya mahal. Miliartan. Untuk supaya masyarakat itu bisa ngikutin. Betul, dari warga negara kita ikut bayar itu. Dan konon kan teman-teman kita yang di Bandung, yang dari institusi terkenal itu, kan konon kan bikinnya merah putih. Artinya merah putih bagimu negeri. Ya. Gak dibayar katanya. Tapi ternyata ada proyeknya. Nah, itu makanya dari dulu saya kan selalu mengusulkan. Di samping audit forensik, kita membedah si rekap ini, nanti akan ketemu lubang-lubangnya, akan ketemu backdoor-nya. Jadi, backdoor itu istilah teknis saja. Akan ketemu bolongnya program itu di mana. Sehingga bisa ada teman-teman, misalnya teman-teman dari perindo yang gambarnya hilang. Atau naik turun, atau ada parut yang tiba-tiba meroket. Nah, itu nanti bisa ketahuan sebenarnya. Karena itu tidak mungkin terjadi, mbak. Tanpa ada mesin yang sudah diprogram sebelumnya. Oleh manusia? Iya. Mesin itu, ibaratnya ini mesin. Misalnya dia sepintar apapun. Dia pakai artificial intelligence. Misalnya dia intelligent banget gitu ya. Yang gak mungkin berpikir sendiri bisa nambah-nambahin suara khusus tertentu. Iya, pasti ada yang mengoperasikan atau ada yang masukin formulanya. Iya, ibaratnya kayak teman kita di sebelah yang sudah menggunakan studio yang penyarnya AI. Itu kan gak mungkin juga. Misalnya si AI itu, si presenter AI itu, dia ngomong sendiri tanpa kita program kan gak mungkin. Gak bisa. Pasti, pasti harus kita masukkan misalnya highlight-nya apa. Misalnya Palestina, kemudian bayi kembar, ditunggu 10 tahun, kena bom, meninggal. Meninggal. Baru dia bisa menyusun kata-katanya. Itu mungkin. Tapi kalau dia tiba-tiba ngomong sendiri soal bayi, tahu dari mana dia. Nah ini sama. Mesin ini, kalau kita mungkin nanti lakukan audit forensik, itu sama ibaratnya dengan misalnya, maaf nih, ada korban pembunuhan. Kita gak bisa pasti dia tuh meninggalnya karena apa. Apakah kena racun, si Anida, atau kena GERD, atau kena apa. Baru nanti ketahuan setelah dibedah forensik. Nah inilah makanya saya usul. Bahkan yang satu lagi audit yang disusulkan teman-teman kontras dan ICW itu adalah audit investigatif. Penggunaan dana tadi. Nah, masuk bidana juga. Masuk bidana juga. Nah ini kan seluruh banyak. Betul. Semua masuk bidana. Dan ini sebenarnya sudah di luar atau beyond ya, bahkan di atas, yang diatur di Gakumdu. Oke. Nah kalau Gakumdu itu kan urusannya hanya satu calon, nanti dicuri suaranya, atau ada yang merusak, nah itu masuk di situ. Kalau ini, sudah benar-benar di atas, bahkan nanti kalau misalnya pelanggaran itu setelah terstruktur ya, terbukti dia masif, terbukti dia tidak hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat. Misalnya, kita dengar sendiri dari Ketua KPU ya gitu, bahwa jumlah TPS itu kan ada 800 ribu sekian. Tapi Ketua KPU-nya bilang, sudah ada 154.514 TPS yang dikoreksi. Kalau sudah 154 ribu. Itu masif. Loh, bagiannya gede banget. Itu kalau secara sistem, sudah di atas 3 bahkan di atas 5 persen. Itu sudah di atas 18 persen. Itu sistemnya sudah failed. Sudah nggak boleh dipakai lagi. Dan ini bisa dibuktikan dengan keilmuan ya? Dia ngaku sendiri juga. Dia ngaku bahwa dia sudah mengkoreksi 154.514 TPS. Nah kalau sistem tersebut failed, berarti outcome yang dihasilkan dari sistem tersebut. Saya salah. Dan nggak legal dulu. Nggak legal, iya. Contohnya apa? Kita bisa lihat, yang berkali-kali juga saya bilang. Tanggal 14 Februari, hari pengumpulan suara, hari pemilu. Kita baru selesai jam 1 siang. Terus sore mulai rame lah di setiap TPS. Tahu-tahu jam 7 lebih 36, situs KPU itu sudah menampilkan angka. Dan hasilnya nggak pernah berubah sampai dengan sekarang. Paling naik itu hanya 0,0 penghasilan. Jadi hasilnya itu ya sudah patok. 24, 58, 17. 17, nggak pernah. Padahal logikanya, ini logika sederhana saja ya. Kita kan sering lihat tuh tabulasi kalau misalnya si game. Atau tabulasi kalau... Kayak perolehan medali. Perolehan medali. Saya dulu menangan itu kan. Misalnya dulu... Boleh aja ya, ada strategi atau politisasi olahraga. Atau itu strategi. Misalnya Indonesia tuh unggul di Pulau Takis, Pencah Silat. Nah, kita mainkan dulu. Jadi Indonesia bisa unggul duluan kan. Oh my God. Oke, oke. Formulasinya ada. Formulasinya memang begitu. Itu cara-cara setiap negara begitu. Oke, ini ada bahasan menarik juga. Atau misalnya, itu yang jujur. Yang sedikit tricky, ada lagi. Misalnya dulu kita dikerjain... Ini omong dikit ya. Dulu kita dikerjain di Myanmar. Di Myanmar tuh kita tahu ada catur. Kita tahu ya catur kan mainnya paling hanya satu versi catur. Di Myanmar tuh ada 16 sub cabang catur. Ada 16 medali. Ada catur Myanmar, catur Asia, catur perseurangan, catur bergu. Bayangin catur bergu tuh gimana makanya? Gimana? Apa tangannya pada main itu? Ada apa nih? Ada temennya gitu ya? Itu semua pakai medali. Ya kita kan nggak siap. Oke. Akibatnya apa? Tuan rumah nembalas medali mas. Iya, iya. Itu cara-cara Tuan rumah biasanya. Cara memasukkannya ke tabulasi. Karena mereka mainkan duluan. Mereka unggul duluan kan? Nah, ini kembali ke si rekam. Oke. Kalau misalnya pada tanggal 14 itu. Yang dimasuk pertama TPS. Itu misalnya malah Indonesia Timur, Papua. Oke. Mungkin 02 bisa 80 persen. Oke. Bisa jadi. Nggak apa-apa. Faktanya begitu kan? Iya, iya. Tapi kalau misalnya yang masuk tuh Bali. Ya. Oke. Atau Jawa Tengah. Saya yakin 03 itu melejut duluan. Yang biasanya memang terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Betul. Kita tahu Bali misalnya kandungnya siapa. Mana, mana. Nah, atau yang terjadi misalnya yang masuk tuh Aceh dan Sumatera Barat. 01 yang unggul duluan. Oke. Nah, ini kan nggak. Kita nggak tahu itu TPS mana yang masuk. Iya, iya, iya. Tahu-tahu angkanya 24, 58, 17, sampai sekarang. Tidak transparan sampai sekarang. Nah, saya bilang itu nggak masuk akal. Oke. Tapi si rekap memang diperuntukkan kan awalnya dibentuk si rekap ini adalah supaya kita dapat informasi yang transparan terkait dengan prolehan terapikulasi. Memang harusnya begitu. Karena kan memang perhitungan yang sesuai undang-undang dipakai kan manual berjenjang. Iya. Ya, sesuai undang-undang. Cuman manual berjenjang kan nggak bisa ditampilin langsung. Menampilin kan dengan si rekap. Si rekap. Jadi si rekap itu alat bantu yang vital. Ibaratnya alat bantu yang vital itu apa? Alat pacu jantung. Iya, iya, iya. Itu alat bantu kan? Tapi vital nggak? Ya, kalau bagi orang yang punya penyakit jantung ya itu vital. Makanya itu alat bantu tapi vital. Sama dengan si rekap. Jadi si rekap ini tidak bisa dinafikan seperti jawaban-jawaban komisioner KPU. Ini kan cuma alat bantu. Alat bantu. Tapi kan vital. Vital. Nah, kalau tidak ada si rekap. Seperti dua hari ini kita bicara. Ya, dua hari yang lalu ya. Terus kita bicara ini. Si rekap sudah tidak tayang lagi. Itu sebenarnya malam ketika itu blank. Itu saya sudah quote-unquote ngeramalkan gitu. Oke, sudah memprediksi. Ya, karena gini ketika itu nggak muncul. Kan jam tujuh malam. Terus teman-teman ini dia sudah banyak yang confirm. Termasuk salah satu dari MSC Portal waktu itu. Sempat. Nah, saya juga sempat bilang gini. Buktiin aja kata-kata saya besok. Ya gitu. Kalau mereka mau nonton. Ini disengaja. Saya bilang gitu. Karena apa? Karena waktu itu, malam itu memang Instagram dan apa? Twitter. Bukan Twitter. Twitter masih on. Instagram dan Facebook itu down. Ya, dua hari yang lalu. Oke. Dua malam. Itu sampai masuk trending topic kok. Nah, kok tiba-tiba si rekap yang nggak ada hubungannya ikut down. Down. Nah, jadi. Karena tidak pakai server yang sama. Ya, nggak. Lain. Makanya saya bilang, ini kesengajaan ini. Oke. Biar nggak nyolok atau biar numpang isu. Iya, iya, iya. Cuman saya bilang. Ini saya bilang waktu itu ada media online yang muat kok. Saya tantang kejujuran KPU. Ya, ini dimatikan. Saya bilang gitu. Karena kalau itu down. Sama sekali nggak muncul. Kemudian mungkin muncul. Apa namanya? 404 ya gitu. 414. Iya. Side smartphone atau apa gitu kan gitu. Nah, ini nggak. Ini masih muncul. Tapi kosong. Itu tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin kalau tidak disengaja. Oke. Baik, baik, baik. Wah, banyak unsur kesengajaan. Iya. Sama seperti hari pertama dulu kesengajaan. Nah, tapi untungnya mungkin KPU dengar statement saya atau baca atau kematian atau takut ya. Ketika mereka ngomongkan kemarin ya. Mereka bilang itu sengaja kami matikan. Oke. Nah, itu tadi statementnya. Untuk menghindari tayangan yang memperkeruh suasana. Baik. Dan malah lucunya mereka bilang. Itu kan rahasia negara. Haa. Oke, oke, oke. Banyak istilah atau narasi-narasi yang sebenarnya menjadi apa ya namanya. Saya tidak mau kasar gitu. Apa namanya. Mengatakan ini membunuhi masyarakat ya. Bapak ini bilang kasar nggak pantas. Aku aja yang bilang kasar. Saya silahkan kepada mas Rai kalau begitu ya. Saya juga ada yang mau saya tanyakan dengan pernyataan dari beberapa KPU daerah. Yang pastinya harus saya klarifikasi lebih lanjut dari kacamata ya mas Rai. Tapi di segmen berikut ya mas Rai ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. One on one akan segera kembali sesaat lagi. Komisi Pemilihan Umum tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara, pilkres, dan pilek di aplikasi Sirekap. KPU hanya menampilkan bukti otentik atau data dari tempat pemungutan suara. KPU mengubah tampilan laman website hasil suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Bila sebelumnya laman ini menampilkan grafik atau bagian data hasil tabulasi sementara perolehan suara, kini laman Sirekap hanya menampilkan hasil foto formulir model C dari tempat pemungutan suara. Menurut KPU, tampilan Sirekap terbaru ini dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat serta agar tidak menimbulkan persangka. Namun penghilangan grafik data menimbulkan kontroversi di masyarakat dan bahkan berpeluang menjadi polomik. Peneliti dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Perlodeng, Usef Hasan Sadikin menyatakan gagalnya Sirekap dalam membantu penyelenggaraan pemilu, membuat kepercayaan publik menurun, dan membuat KPU terkesan tidak serius dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Jadi, dari pengalaman kegagalan dan informasi keterbukaan hasil pemilu adalah salah kesalahan fatal dan bisa dimaknai sebagai pelanggaran undang-undang bagi KPU yang mempertahankan teknologi Sirekap di konteks pemilu 2004. Seharusnya KPU bisa segera memperbaiki Sirekap dan data digital dari KPU, sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi hasil pemilu 2024. Pemirsa, sebagai orang yang awam teknologi, seperti saya, ini bisa melihat ada yang cukup janggal atau perlu dibuktikan lebih lanjut dari pelaksanaan Sirekap Republik Indonesia ini, Sirekap dari KPU yang harusnya menampilkan bagaimana proses rekapitulasi atau hasil rekapitulasi dari suara-suara para pemilih dalam pemilu 2024. Dan saya masih akan membahasnya bersama dengan pakar telematikai Roy Suryo dalam episode One on One kali ini. Oke, Mas Roy, sebelum tadi saya masuk ya, saya penasaran sih apa saja yang terjadi di Bares Krim Abes Polri ketika proses pemeriksaan dan juga Mas Roy kan kabarnya juga membawa sebenarnya kan alat-alat bukti ke Bares Krim. Tapi saya ingin pastikan lagi atau konfirmasi terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam Sirekap, terutama ketika komisioner KPU mengatakan itu diagram yang hilang ini memang sengaja dibentuk. Nah itu, kan aneh ini, artinya mereka mau nggak mau harus mengakui itu kesengajaan. Karena kalau nggak bisa saya tuduh bohong lagi nanti. Dan memang saya bisa membuktikan kalau itu kesengajaan pada dua malam yang lain. Sengaja menghilangkan? Sengaja tidak ditampilkan. Bukan dilangkan, gambarnya ada, tapi tidak ditampilkan. Nah sekarang kalau ada, padahal untuk menghasilkan gambar yang ada itu butuh effort yang besar dari 800 ribu KPPS di seluruh Indonesia. Kemudian dengan mereka kemarin sudah sempat di, apa ya, di ejek-ejek lah. Atau katanya disalah-salahkan oleh KPU dengan katanya kameranya kurang bagus lah, kameranya jelek lah, bikinan negara tertentu lah gitu kan. Ini kan ya keterlaluan menurut saya. Mereka itu sudah berjuang setengah mati. Sampai ada yang dipelosok menuju ke TPS-nya saja, naik perahu atau off-road dan sebagainya. Motret, sinyalnya susah, mereka naik pokok untuk bisa mendapatkan sinyal. Akhirnya kirim, dibilang gambarnya jelek, kameranya jelek, bikinan itu kan ya. Bisa lah, ya dinafikan gitu. Ya dinafikan, ya manggal gitu. Menurut saya, ini benar-benar pelecehan akal sehat. Karena apa? Sistem itu dibangun, sekali lagi dengan uang rakyat ya, jadi saya sentih lagi nih teman-teman ICW dan kontras, laporin lagi gitu. Dan agarannya juga tidak remain. Tidak kecil, ya untuk menampilkan transparansi dari perhitungan suara. Memang yang kita perlukan adalah bukti sehasil, yang sekarang masih tampil. Tapi kalau mau nampilin sehasil kayak gitu, Mbak, nggak usah membangun situs KPU yang berbagai mahal. Tampilannya kan di Facebook. Orang kalau mau nampilin foto-moto banyak kan di Facebook, bisa ribuan juga bisa. Atau Instagram, akun Instagram resmi. Iya, ini kan juga bisa kan. Orang tampil di situ, banyak yang bisa dibikin multi dan lain sebagainya kan bisa. Nah, sama. Jadi kalau hanya sekedar menampilkan itu, buat apa bangun yang namanya Sirekap? Sirekap itu kan awalnya nih awalnya. Cita-citanya kan mulia. Jadi teknologi disebut canggih. Wah ini teknologi canggih. Katanya ini teknologi yang baru pertama kali dipakai. OCR. Saya ketawa, OCR itu di kalangan kampus seperti kami itu udah puluhan tahun dipakai. Itu kan kalau kita meriksa lembar testing mahasiswa baru, dulu masih UMPTN, sipon maru, terus sekarang namanya apa lagi. Itu kan orang meriksa, orang gosok-gosok lembar jawaban itu. Itu kan pakai komputer. Nah, kalau itu meriksa satu-satu kan ya jontor mata kita gitu kan. Nah, makanya Pak pakai OCR itu, Optical Character Recognizer. Atau Optical Mark Reader. Itu teknologinya bahkan sudah diciptakan 110 tahun yang lalu. Semenjak ada seorang fisikawan Jerman tahun 1914. Jadi itu bukan teknologi baru lagi lah. Itu udah kuno. Maksud saya, karena sudah kuno, OCR itu sebenarnya sudah hanya minor yang kesalahannya. Misalnya satu terbaca tujuh, masih oke. Empat terbaca sembilan, masih oke. Tapi kalau empat belas terbaca menjadi 714. Kan gak masuk akal, kan? Gak masuk akal. 21 terbaca menjadi 821. Jauh itu. Itu kan jauh kan, masa bisa nambah? Masa si mesin tadi kalau saya ibaratkan mesin? Bisa pintar nambahin cerita, pintar banget mesin ini. Dan harusnya, orang yang manusia, yang dibekali akal pengetahuan oleh Allah SWT, dibekali pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu kan bisa membatasi. Kita tahu satu TPS itu paling banyak isinya 250 atau 300. Plus sekian persen, sehingga paling banyak pasti 300. Berapa? Dikit lah. Yaudah dikasih automatic cut off di situ. Jadi di atas 300, dia dipotong. Dah! Jadi gak agak angka seperti keman di Sirekap yang angkanya 800, 700, yang tidak normal jumlahnya. Yang normal sampai ribuan, terus di total gitu ada jumlah tampilin. Nah itu kan konyol banget. Tapi secara formulasi berarti kan yang namanya ahli-ahli IT ini kan bisa masukin formulasi, bisa masukin batasan tersebut, bisa membentuk sistem yang harusnya lebih rapih gitu. Dan ini sudah terjadi di banyak institusi kan, kenapa Sirekap yang notabene, levelnya harusnya sudah siap, sudah matang, tapi banyak kesalahan-kesalahan yang ini kesalahan gak banget gitu ya, maksudnya tidak sesuai dengan... Itulah makanya, Bapak Fani. Aku kemarin tuh juga, saya teriak juga gitu ya, ke teman-teman sejauh, teman-teman kerabat, yang mereka sebenarnya jauh lebih pinter dari saya, jauh lebih senior dari saya, ayo speak up gitu loh. Ini kan sudah jelas teknologi malah digunakan untuk tidak memperbaiki, tapi memperburuk kualitas demokrasi negara kita, kenapa kalian-kalian diem aja gitu loh. Kan banyak sebenarnya. Ya saya masih mencarat lah, ada satu-dua kayak Mas Agus Maksum, kayak Mas Benhart, kayak Mas Pratama Prasada, itu saya angkat sebol. Mereka masih mau menyampaikan ke depan publik dan memberikan edukasi yang benar. Tapi kan ada banyak yang diem, yang jauh lebih senior. Diem atau bahkan takut. Why? Nah itulah yang saya gak ngerti, why? Logikanya sih biasanya kalau misalnya kita takut untuk bersuara itu, ada bentuk tekanan atau intimidasi, Mas Roy. Oke, ini saya boleh curiga? Kami boleh khawatir? Boleh, dan meskipun kalau memang buatan begitu, mereka harus lapor aja. Saya dalam tekanan atau saya dalam intimidasi. Yang dimanapun juga intimidasi ada gitu loh. Mas Roy dapet intimidasi? Saya harus senyum kalau dikatakan begitu. Karena kalau saya sih kayaknya urat takutnya udah putus. Tapi senyum-senyum itu kan berarti menandakan sesuatu nih. Loh, kalau dibilang orang jujur, ya saya harus bilang jujur, iya pasti ya. Iya lah. Loh kalau gak diintimidasi, Kalau gak diintimidasi dari dulu ya, saya gak pernah masuk juga gitu loh. Kan aku pernah masuk kemarin. Iya kan? Gara-gara kasus yang sangat sepilih. Gara-gara kasus yang itu juga gak masuk akal. Yang buat mem gambar orang lain, yang upload orang lain, yang sudah nyebar orang lain, aku cuma komentar. Komentar saya juga gak ada hubungannya dengan itu. Komentar saya itu hubungannya dengan kenaikan tarif. Eh, masuk aku. Saksinya bala-bala semua. Dan di ujung, at the end, gak terbukti sebenarnya. Karena yang tuntutan awal itu penestaan agama, akhirnya jadi pencemaran sama baik terhadap salah satu orang yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Lu kan aneh banget gitu loh. Nah, kalau pertanyaan saya sih, berarti kok Mas Roy gak kapok tanda kutip gitu? Untuk ini masih tetap berani gitu? Gini, gini, gini. Saya sebenarnya bukan kapok ya. Saya sebenarnya sudah, ibaratnya mau pensiun gitu ya. Kan saya sudah, memang sudah 4 tahun yang lalu. Itu mundur dari partai politik. Jadi, saya pamit baik-baik. Saya tidak melarikan diri, tidak minggat, tidak dipecat. Saya bersurah resmi kepada pimpinan partai. Dan hubungan saya masih baik dengan beliau. Nah, karena saya selesai sekolah. Dan alhamdulillah, saya tunaikan janji saya. Saya selesai sekolah. Jadi, enak. Nah, begitu selesai. Loh, kok saya lihat ini? Kebetulan saya menyelesaikan itu cukup berat ya. Jadi, saya tidak abal-abal sekolahnya. Karena ada yang ijazahnya abal-abal. Ini lain-lain lagi nanti. Nah, saya menerundang itu untuk mendapatkan itu kan sekarang susah banget ya. Kita harus bikin, apa, jurnal di luar negeri, harus masuk skopus dan lain sebagainya. Kemudian harus pakai statistik yang sekian varian. Nah, dari situ saya belajar loh. Ini kok, pemilu ini kok aneh gitu dari sisi statistik. Artinya dari awal itu survei-survei sudah menunjukkan kecenderungan yang menurut saya, saya juga belajar survei gitu loh. Ya kan bisa dibuat memang survei itu. Dengan segala hormat saya kepada teman-teman yang punya lembaga survei, survei mereka mungkin ilmiah. Tetapi kalau pengambilan sampelnya itu sengaja, pada tempat kantong-kantong tertentu, ya kan sudah miskan. Iya, memang gitu. Terus, saya mulai melihat adanya ketidakbenaran pengenialah gunanya teknologi itu ketika debat. Debat Pilpres tahun ini? Pilpres tahun ini ya. Ketika saya lihat ada kandidat yang curang. Saya harus mengatakan curang gitu aja lah. Kelihatan dan maksudnya ya lagi-lagi bisa dibuktikan secara keilmuan. Saya bisa membuktikan saya ilmiah, misalnya orang lain mungkin susah membuktikannya. Tapi karena saya bermain-main dengan teknologi itu semenjak SMP, saya itu anak studio semenjak SMP, anak radio aku. Ya kita tahu bedanya jack mikrofon yang mikrofon biasa, ada headphone-nya, ada apa tuh kan kita bisa ngerti. Jadi saya kan, wah itu pakai tiga mikrofon tuh yang satu. Ngapain juga pakai tiga mikrofon? Kita one on one aja cukup satu, ya kan? Bukan karena namanya one on one, ya. Bukan kalau two and two, bernya dua. Nah, kalau tiga namanya three on three nanti ya. Kayak bas kan, dok, three on three. Tapi maksudnya bisa. Iya. Nah, terus malah waktu itu aku dilaporkan. Ya kan? Dituduh menebarkan hoax gitu. Itu intimidasi sudah dimulai sejak saat itu ya? Sudah. Nah, banyaklah gitu akun Twitter saya di-hack. Ya, dihilangkan. Tapi kalau saya di-hack benar lah. Kayak situs KPU ini gitu. Gak kayak situs KPU maksudnya. Gak kayak situs KPU yang dia nge-hack dirinya sendiri. Se, situs KPU nge-hack dirinya sendiri? Itu bisa? Tapi tanggal 14 Februari. Kan situsnya juga sempat kejadian kayak dua hari yang lalu. Down. Tiba-tiba down. Terus mereka teriak. Kami mendapatkan serangan Daniel Doss gitu. Serangan. Kita lihat. Siapa sih yang mau nyerang situs KPU? Gak usah diserang aja down sendiri. Kok gak hot down ini? Tacek kan? Loh. Ternyata ini ditutup sendiri sama dia. Nah, justru karena ditutup sendiri. Katanya mungkin mau ada persiapan untuk penerimaan suara. Oke. Ano, feeding-feeding data itu. Tapi kan ternyata malam hari jam 7 lewat 36 sudah muncul. Yang angka-angka yang tadi saya sebut sudah. Angkanya-angkanya gak pernah berubah sampai terakhir. Dan itu kan aneh gitu. Maksudnya aneh gini. Angka-angkanya itu gak pernah berubah sampai terakhir. Lebih aneh lagi. Seminggu terakhir. Khusus angka partai. Dan ini partai tertentu. Itu angkanya bisa berubah tajam. Naiknya drastis. Drastis. Meskipun mereka bilang kan naiknya hanya 1 persen. Ya, 1 persen dari penerimaan angka berapa persen dia. Dari berapa suara di TPS. Ya, itu ibaratnya misalnya PDIP yang dapat 18 persen. Naiknya misalnya skala yang sama. Dia tiba-tiba bisa jadi 18, bisa jadi 30. Eh, sorry. Bisa jadi 28. Itu kan ya aneh. Gak mungkin. Dari sisi ilmu statistik. Volatilitas angka. Itu tidak mungkin melonjak gitu. Sampai-sampai profesor survei yang ahli statistik aja. Prof. Burhanudemur tadi ada bilang. Aku gak mudeng mas. Profesor yang gak mudeng. Apalagi aku gitu. Apalagi warga. Apalagi warga. Jadi, kan kita bisa tahu. Volatilitas itu kan biasanya juga bisa kita gunakan kalau kita mau beli saham. Saham mana yang volatilitasnya naik turun. Nah, mana yang volatilitasnya tenang. Nah, begitu stabil. Ada tren kan. Istilah lain kan tren. Kalau di perusaha saham. Itu lah. Oh, ini lagi nurun jangan beli. Nanti kalau blue chip itu misalnya sudah mulai naik. Itu dibeli. Nah, sama dengan ini. Jadi, dengan menggunakan akal sehat. Apa yang dilakukan oleh si rekap ini. Di luar akal sehat semua. Iya, benar. Apalagi terakhir. Yang sudah mengatakan kalau itu data itu rahasia. Saya makanya kan sempat bikin statement, Mbak Fani. Memang banyak kelebihannya. Kelebihannya adalah? Kelebihannya adalah lebih lambat. Lebih tidak akurat. Lebih mahal. Lebih ngacu. Kalau seperti kata mengambil catchphrase-nya Prof Mahfud MD. Rugi dong kita. Oh iya. Oke. Sangat rugi. Saya mau dalami lagi. Saya mau lagi. Pak, tabrak Prof nanti ya. Oke, saya mau dalami lagi Mas Roy. Ini apa-apa saja kejanggalan yang mungkin bisa kita, apa ya namanya, list bersama. Dan ini tentunya menjadi amunisi yang harus kita laporkan bersama. Kecurigaan tersebut juga harusnya sebagai warga negara kita tahu. Gimana solusinya dan harus dibuktikan. Gitu kan ya Prof. Eh Prof lagi. Prof lagi. Belum Prof. Tapi memang Prof. Enggak, aku Prof. Tapi Pak Fee belakangnya. Prof. Provokator. Profesor dalam provokasi. Baik-baik. Masa kita juga sesaat ya. Pemirsa, tetap lo bersama kami. One, one, one. Segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam one on one. Dan kita sudah masuk ke segmen terakhir. Masih bersama saya Pakar Telematika Roy Suryo membahas terkait dengan si rekap KPU Republik Indonesia. Oke, Mas Roy kalau gitu kita data lagi ya. Apa-apa saja kejanggalan dari awal ketika saya ingat banget Mas Roy sempat menyebut ini servernya tidak menggunakan server dari dalam negeri tapi di luar negeri. Apa lagi Mas Roy? Pak, jadi sebenarnya dari awal itu saya sebenarnya angkat topi. Ya, karena apa? Karena KPU waktu itu sudah mengumumkan. Sebenarnya dua tahun yang lalu sebenarnya ketika mereka mulai menggunakan si rekap ini untuk pilkada. Jadi mereka menggunakan pilkada dan mereka bilang ini karya anak bangsa. Karya teman-teman dari Bandung, kampus Ganesa. Oke, bagus. Saya salut. Karena apa? Karena kita mau menggunakan. Dan waktu pilkada nyaris praktis tidak terlalu ada kehebohan seperti sekarang. Waktu itu ada masalah memang, tapi hanya masalah jaringan. Jadi kadang-kadang data itu terkirim lambat karena jaringan. Misalnya pilkada di daerah yang terpencil, sinyalnya kurang bagus sehingga data itu terlambat. Itu saja. Nah, tapi ketika pertama kali di launching awal tahun ya, kemudian dengan apps, dengan aplikasi yang bisa kita download. Saya sudah mulai menaruh curiga ketika bulan Januari itu. Nah, karena begitu aku kan ikut download. Loh, kok versi yang didownloadkan itu maaf. Ini kalau orang software ketawa semua. Itu beta version. Lah? Iya. Mbak, ngerti kan? Beta version itu kan versi yang coba-cobaan. Iya, ada mi. Jadi belum saya yang rilis itu. Loh, kok beta version gini kok sudah di rilis ini gimana sih? Dan itu ada buktinya saya. Oke. Aku ikut download. Terus beberapa hari kemudian, aku kan sekedar ngecek kan. Loh, kok beda? Jadi saya download lagi, beda lagi. Loh, kalau ini beda lagi, beda lagi. Dan itu sampai dengan sekarang, itu sudah 10 kali perbedaannya. Ini nggak boleh. Kalau sudah beda-beda, Mbak bisa bayangin. Misalnya di Aceh, download versi sekian. Di Maluku, download versi sekian. Nanti di Jogja, download versi sekian. Nanti di Madura, download versi sekian. Kan lain-lain. Meskipun itu perbedaannya dikit-dikit. Tapi itu berpengaruh sama masuknya suara? Ya, berpengaruh. Atau penghitungannya? Berpengaruh dan ada skrip yang berbeda. Misalnya gini, skrip yang berbeda itu ada skrip yang ditambahkan, ada skrip yang dihilangkan. Mungkin itu daerah-daerah. Nah ini saya mulai menaruh maaf ya. Mohon maaf, saya harus seudan ya. Saya nggak boleh, saya harus seudan. Saya harus khususus dan berbeda juga baik. Sketis aja itu. Tapi ada misalnya daerah-daerah yang memang dia, apa namanya, misalnya masyarakatnya kritis, di situ yang menang mungkin partai yang tidak bisa dimainkan. Ya, mungkin dia dikasih software yang benar. Tapi ketika untuk daerah-daerah yang mudah digembungkan suaranya, baru dikasih yang anak. Mungkin saja. Lah kan dia di jadwal, teman-teman KPPS itu mau download kapan. Nah dari situ kan mereka juga dikasih ID sendiri-sendiri. Iya kan, mereka kasih password, mereka akan masuk sebagai apa? Sebagai petugas atau sebagai apa, hanya melihat aja. Dari situ kan bisa diatur itu. Nah, kemudian ketika pertama kali tampil, tanggal 14 itu saya langsung heran. Loh kok sudah down kabarnya? Padahal ini yang digunakan bukan beta version? Bukan, sudah bukan. Ini sudah bukan. Ini sudah versi ketika tanggal 14 itu sudah versinya kalau nggak salah kalau yang ke-6. Oke. Nah, dari versi-versi itu, kita ingat. Mereka bilang kalau mereka nggak mau di audit forensik, karena itu sudah disertifikasi katanya. Come on, kalau sudah disertifikasi, berarti sertifikasinya berapa kali? Ya kan nggak boleh. Lainnya kan nggak boleh kan. Di sini sertifikasi terus yang dipakai yang lain. Oke. Nggak boleh sertifikasi itu hanya sekali. Ya itu yang dipakai. Yang final. Yang final. Mereka katanya sudah kerjasama dengan BSSN. Badan Cyber dan Sandi Negara. Katanya sudah benar. Sudah diperiksa sama Kominfo. Mana buktinya semua? Bukan gitu. Buka semua. Kalau nggak ada. Jangankan bukti-bukti sertifikasi dan forensic audit itu. Perjanjian kerjasama antara KPU dengan Kampus Ganesa aja kan baru beredar setelah mutrah rame di media sosial. Oke, tidak ada di awal. Tidak ada di awal. Kalau mereka tidak awal kan bagus ya. Ini kerjasama, ditandai oleh rektor. Kemudian PIMPRO-nya adalah wakil rektor sekarang gitu kan. Kan jelas enak gitu loh. Ini kan enggak. Nah mulai dari situ, mulailah muncul anomali-anomali itu. Ketika kemudian mereka bilang, oh ini dalam negeri gini-gini. Semua mengkali seberdaya lokal. Oke, seberdayanya boleh lokal. Tapi data itu ada di mana? Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, nomor 27 tahun 2022, data-data objek vital itu termasuk kita punya, ya hasil. Dan NIK penduduk, kan Silon, kemudian Sipol segera ternyata juga ada di Singapur gitu. Nah itu kita cek loh, kok di Aliyun Computing? Aliyun Computing itu merupakan subsidiari atau cabang dari Alibaba Computing. Oke, which means tidak di negara ini. Tidak di negara Indonesia. Itu sudah pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP. Begitu itu saya speak up keras dan saya... Rupanya keder juga mereka. Malam-malam yang kayak maling tadi itu pindahin dua minggu yang lalu. Pindahin ke dalam negeri, ke Jakarta. Tapi memang prosesnya kayak gitu membutuhkan waktu? Enggak sih, enggak lama. Memang semalam cukup. Tapi kan harusnya terbuka. Kalau enggak terbuka, itu pelanggaran lagi. Dan masih ada yang lupa mereka. Beberapa masih terletak di Alibaba. Masih ada. Kurang teliti. Kurang teliti. Enggak ngapus-ngapusin semua. Makanya beberapa kawan, beberapa pakar lain masih menjejak data... Jejak digital mereka. Bahkan ada yang menjejak sampai ke Perancis, sampai ke Tiongkok. Saya sih, oke lah, enggak usah jauh-jauh lah. Singapura aja cukup kok gitu. Untuk menunjukkan bahwa mereka salah. Terus, ketua KPU juga dalam wawancara salah seorang jurnalis senior, dia juga mengatakan sepanjang pengetahuan saya, saya pastikan data-data itu ada di Indonesia. Karena itu sudah statement bohong kan kayak gitu. Karena kan terbukti. Terbukti itu ada di luar dan mereka enggak pernah ngakuin. Terus, mereka selalu berputar-putar soal itu dan selalu enggak pernah mau di audit forensik. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, nomor 14 tahun 2008. Bahkan ketika kemudian terakhir enggak menampilkan data, itu pelanggaran lagi. Itu Keterbukaan Informasi Publik jelas-jelas kena. Data ini bukan data rahasia. Ini data penduduknya hak kita. Haknya Mbak Fani Maniar, haknya saya Roy Suryo, haknya teman-teman yang lain. Untuk lihat suaranya, kalau kita nyalak ya, kebetulan aku enggak nyalak. Suara kita dapat berapa sih? Karena itu hak kita. Untuk kita lihat, atau teman-teman partai ya, apakah itu Perindu, apakah itu PDIP, atau kemana lah. Kita lihat anunya berapa. Nah dari situ, itulah kewajiban negara untuk menyediakan itu. Dan negara memberkwajiban, ada Undang-Undangnya. Apa gunanya 70 sekian triliun anggaran pemilu kali ini? Kalau malah hanya menghasilkan pemimpin yang satu, cacat secara moral, cacat secara etika. Nah ini cacat secara teknologi, cacat secara hasil. Itu kan keri banget. Dobel-dobel ya. Iya, dobel-dobel. Jadi ya, makanya, aduh, kok kayak gini ya. Saya itu sebenarnya yang paling saya sesalkan itu apa? Teknologi kenapa harus dibuat jahat? Teknologi kenapa harus digunakan? Harusnya membantu manusia. Betul, teknologi kenapa harus digunakan? Itu serta membuat kejahatan seperti ini. Saya geram gitu loh. Makanya sekali lagi, saya himba kepada teman-teman di kampus ya. Para sejawat doktor, senior-senior saya, profesor-profesor, guru besar. Ayolah berbicara. Bergerak. Bergerak bicara. Kemudian, kita selamatkan republik ini. Aparela, Pak. Kita nanti Oktober, tanggal 20 itu melantik pasangan yang memenangkan Pilek ini, tapi dengan penuh kecacatan luar biasa. Atau anggul apa ya, wakil-wakil rakyat? Ya, atau wakil rakyat yang misalnya tidak sah ya, bulan Agustus yang akan datang. Yang sebenarnya mereka tidak masuk parlementary threshold, tapi tiba-tiba dimasukkan ya, gara-gara ulah si rekap yang bisa dikadalin. Ya gitu, itu kan sayang sekali. Dan apa jadinya nanti 2045, ketika kita mencanangkan Indonesia emas, tapi ternyata isinya orang-orang hasil kayak gitu. Oke, ya udah gitu menggunakan sebuah sistem yang anggarannya juga tadi, tidak main-main gitu. Tidak main-main, ketampaknya memang miliartan, tapi miliartan dari triliunan. Ini kan siapa tahu miliartan itu hanya, karena saya yakin itu lebih ya. Kenapa? Kan untuk sistem komunikasinya biasa, refer-refer terabait dan lain sebagainya, pasti lebih dari itu. Kalau secara hukum pun juga ini kita berarti belok sedikit gitu. Boleh dong kita bisa minta ini untuk diterusuri gitu, anggarannya, penggunaannya. Nah, mohon maaf Mbak Bani, saya kok malah lebih salut ya ke kondisi 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu tuh saya udah bicara gini loh, sama persis. Jadi aku tuh nggak terus tiba-tiba sekarang bicara. 20 tahun yang lalu saya tuh sudah menantang KPU waktu itu, namanya Buku Senul Maria. Ada di Hotel Baru Budur waktu itu. Live waktu itu saya nantang beliau karena saya anggap sistemnya bermasalah gini-gini. Saya beradu sama beliau. Tapi saya salut. Karena objektif, begitu ada kesalahan dia bilang, oh ya maaf, salah mas. Ini anggap, nanti kita koreksi gini-gini. Dan begitu waktu itu KPU down, gara-gara diserang hacker. Waktu itu partai berubah menjadi partai jambu, partai pisang, partai kedondong. Langsung KPU nggak terus menutup diri defense. Sekarang nggak, panggil polisi mereka. Baris krim, periksa. Baris krim masuk. Lakukan polisi lain terhadap server KPU. Cari pelakunya, ketemu. Ketemulah si hackernya. Hackernya bangga, ngetopkan dia. Bisa, bisa. Apalagi bisa menembus sistem ini. KPU senang. KPU bersih. Hasil pemilunya, bagus. Karena tidak tercurangi oleh kayak gitu. Saya dan Bukus dulu salaman. Kenapa? Dia malah mas. Gara-gara mas lah, kita jadi, iyalah, maaf. Dan harusnya kan juga begitu. Maksudnya 20 tahun yang lalu saja kita sudah sedemikian maju. Sekarang di tahun 2024. Ada mundur. Iya. Ada kemunduran. Ada kemundur. Bukan, nggak ada. Banyak kemunduran. Mulai dari awal, mulai dari proses MK90 sampai dengan sekarang tuh mundurnya jauh. Jadi, ini si rekap nih cuma jadi salah satu bentuk atau dampak efek domino dari prekondisi. Iya. Dan dia, dia justru sangat dibanfaatkan. Dan kalau saya ditanya, apa prediksinya? Ya, prediksinya nanti udah. Ngerikan dengan mudahnya bilang, oh si rekap kan hanya alat bantu. Nggak akan dipakai. Yang dipakai perhitungan manual berjenjang. Nah, perhitungan manual berjenjangnya nanti harus dicek benar. Sama nggak saya say hasilnya dengan yang fakta sebenarnya. Jangan-jangan hasilnya beda. Oke. Nah, adanya si rekap itu harusnya membantu kita untuk sejak awal, sedari dini, dia sudah mencurigit. Loh, ini kok ada say hasil yang nggak sama. Tanda tangannya. Jadi kayak check and 3 check. Betul, tanda tangannya kok tarikannya sama semua gitu ya. Atau bullpoinnya sama semua. Itu kan ketahuan. Harusnya si rekap bisa digunakan untuk? Harusnya digunakan untuk itu. Tambah satu program sederhana saja untuk membaca itu. Namanya OCR tadi. Tambah satu program sederhana untuk melakukan kalkulasi dari perhitungan ini. So simple. Ya kan? Atau kalau nggak mau pakai program baca ini, karena dikasih alasan. Yaudah tugasnya 100 orang cukup. 100 orang di kantor KPU. Baca itu. Form-form yang masuk itu dia entry. Baik. Kalau salah, dia ditegor aja. Tuh, kok angkamu beda. Yang di sana terbaca 10, kok di sini 40. Atau seperti partai yang... Malah jadi tambah banyak masalahnya. Ya, atau partai yang sebelah itu. Angkanya dia tadinya 0, kok tiba-tiba jadi 50. Angkanya suara nggak asah, tiba-tiba 0, kok berubah jadi 50. Ternyata ditukar. Misalnya kayak gitu. Bisa aku, seperti kalau katanya Mas Buranudinmu tadi, makin nggak mudeng ini. Nggak mudeng. Aku nggak mudeng masih itu. Oke, baik. Mas Roy, aduh, ya sekarang sih berarti doanya adalah semoga ketidakmudengan kita saat ini bisa terjawab begitu. Pihak-pihak yang berwenang nih harusnya mau bertanggung jawab untuk membuka ini semuanya. Tetap, kalau saya harapannya Tantra, meskipun banyak orang pesimis. Tapi harapan terakhir kita kepada dua hal. Angket sama MK. Oke. Itu moga-moga MK tidak menjadi mahkamah-mahkamah okelator. Semoga MK tidak berhenti gara-gara siraman. Siraman? Titik-titik. Ini harusnya kita bisa bikin jadi sebuah headline sendiri. Baik. Mas Roy, saya sudah dikode oleh para produser. Dukasi kita tangan terbatas. Tapi terima kasih banyak atas insight-nya. Malam hari ini dalam program One on One. Salam sehat selalu ya, Mas Roy. Jangan takut sama yang namanya intimidasi. Tetap terus maju ya. Memenyuarakan yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi dalam kesempatan, Mas Roy ya. Pemirsa, demikian One on One. Pada malam hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fanny Imanier. Pamit berduh diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.